Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Sejarah Di video kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa 2023 terbelah Akhir-akhir ini publik kembali dihebohkan Dengan munculnya beberapa ramalan Jayabaya Bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua Diduga terbelahnya Pulau Jawa Karena meletusnya Gunung Selamat di sebelah barat Jawa Dan Gunung Semeru di sebelah timur Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa Yang dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Dan dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga Salah satu bait yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya adalah Putusnya Tanah Jawa akan ada kesatria Yang mampu memutus Pulau Jawa menjadi dua Budi Prasetyo salah seorang praktisi Di bidang geologi dan pembangkit listrik Memperkirakan putusnya Tanah Jawa akan terjadi tidak lama lagi Menurutnya selain ramalan Jayabaya Pulau Jawa saat ini juga mempunyai kondisi geografis dan geologi tanah Yang mungkin untuk diputus karena sebuah kepentingan besar Putusnya Tanah Jawa yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya Diperkirakan akan terkait dengan bencana rob yang sering terjadi di utara Jawa Level air laut selalu naik setiap tahunnya dan jalan juga ditinggikan Tapi tetap saja banjir dan sebagaimana kita ketahui Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang Sebagai solusinya pemerintah perlu untuk membuat kanal Dan mengalihkan air dari laut utara ke laut selatan Dengan memanfaatkan sungai dan membuat terowongan bawah tanah Yang kemudian dapat kita sebut dengan memutus Tanah Jawa Kata Budi Prasetyo putusnya Tanah Jawa ini nantinya Diakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sebab selain bencana rob dapat diatasi pemerintah Juga bisa mendapatkan energi murah dari kanal atau aliran laut Yang membelah pulau Jawa tersebut Untuk diketahui dalam penelitian Budi Prasetyo terungkap Bahwa daratan kepulauan di Indonesia Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Selama ini menjadi bendungan besar Yang menahan arus laut dari Laut Cina Selatan Menuju samudera Indonesia Salah satu bendungan besar itu adalah Pulau Jawa yang posisinya berada di tengah-tengah Dan merupakan pertemuan dua arus besar Akibatnya selama ini sering terjadi banjir rob Di pesisir utara Pulau Jawa Dalam penelitiannya Budi Prasetyo juga memperkirakan Putusnya Pulau Jawa nantinya akan dilakukan Di sisi barat Gunung Selamet Yang secara geologi sangat memungkinkan Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa Tentang pertanda Gunung Selamet dan putusnya Tanah Jawa Dari cerita tutur yang telah ada sejak lama Pulau Sumatera, Jawa, dan deretan pulau yang berada di Laut Indonesia Mereka seakan-akan seperti bendungan besar yang menahan air laut dari Pasifik Dengan demikian putusnya Tanah Jawa ini bukan diakibatkan oleh letusan Gunung Selamet Namun tetapi sengaja akan diputus Bisa jadi ramalan jangka Jayabaya ini nantinya akan menjadi kenyataan Sebab selain untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi Hal ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besarnya Di antaranya adalah dengan bisa diciptakannya listrik murah di Indonesia Ketika arus laut dari Laut Utara ke Selatan Nanti dapat diubah menjadi tenaga listrik Bisa menjadi solusi energi di masa depan Kajian ini merupakan gabungan dari beberapa keilmuan Yang mungkin akan bisa diwujudkan Jika nanti semua ahli ilmu mau menyatukan keilmuannya Kemudian salah satu ramalan yang mengejutkan banyak publik Patuah tentang Nuklil Jawa Kaping Pindo Yang memiliki artian bahwa Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Untuk yang kedua kalinya Lantas bagaimana maksud dengan Ramalan Jayabaya tersebut Akankah benar jika Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Untuk yang kedua kalinya Ramalan Jayabaya itu dibuat dengan syair Yang artinya pun dapat berbeda-beda Tergantung pada sudut pandang Mana yang diambil Dalam cerita masyarakat Jawa yang beredar Terjadi Tanah Jawa terbelah menjadi dua itu Bisa disebabkan meletusnya Gunung Selamet Dimana jika Gunung Selamet meletus Akan menciptakan parit yang besar Yang bisa menghubungkan Nusantara dengan Samudera Hindia Namun ternyata dalam Ramalan Jayabaya itu sendiri Masih banyak mitos-mitos lain yang bisa diambil Pada bagian petua tersebut Petua terbelahnya Pulau Jawa ini Selain dikaitkan dengan bencana Juga dapat didewinikan Bahwa terbelahnya orang Jawa Di tahun 2023 Karena semakin banyak orang Jawa Yang sudah kehilangan kejawaannya Sementara di sisi lain Di berbagai sudut pandang Petua dari Jayabaya itu sendiri Bisa diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda Tergantung pemikirannya Namun masyarakat di Jawa Tidak sadar bahwa sesungguhnya Pulau Jawa Sudah terbelah menjadi dua Pulau Jawa sesungguhnya sudah terbelah Apa faktanya? Faktanya adalah Terjadi Perang Bubat Pada tahun 1357 Di alun-alun Bubat Sebelah utara Terowulan Yang menjadi pemicu Pulau Jawa terbelah Perang Bubat Merupakan perang antara Keluarga Kerajaan Sunda Dengan tentara Kerajaan Majapahit Bahkan peristiwa Perang Bubat Juga disebutkan dalam cerita Parayangan Serat Pararaton Kidung Sunda Dan Kidung Sundayana Hal itu disampaikan Peramal Deni Darko Menurutnya Adanya Perang Bubat Menjadi pemicu Terjadinya Sunda dan Jawa Deni Darko teringat Saat dia masih kuliah di Bandung Dia ditanya oleh orang Bandung Kapan pulang ke Jawa? Saya ingat Waktu pertama kali datang ke Bandung Saya kuliah waktu itu Terus kemudian Saya ditanya Eh pulang ke Jawa? Seingat saya kan Ini masih di Pulau Jawa Atau di Jawa Kenapa dibilang pulang ke Jawa? Ucap Deni Darko Menurutnya Hal itu kemungkinan Merupakan apa yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya Sebagai pulau Jawa Terbelah menjadi dua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!